Assalamualaikum Wr Wb Ketemu lagi dengan gue Wendy Cago AKA Vaking Shit di Karma Episode kali ini Istimewa Karena kebetulan berada di Jogja Lokasinya dan yang akan gue ajakin Karma Di episode kali ini adalah orang yang bisa dibilang berjasa buat gue Untuk bisa konsisten ngegarap konten-konten gue di Youtube Ini orang adalah yang pertama kali nge-challenge gue Nantang gue untuk bikin vlog pada awal-awal gue bikin Youtube 30 hari non-stop Kerasa banget kesiksanya Setiap hari harus tidur jam 3 pagi Buat bikin, ngedit sendiri dan nayangin sendiri Tapi alhamdulillah semua terbayarkan Tapi setelah itu, setelah 30 hari selesai Gue sadar kalau gue gak cocok nge-vlog Dan inilah orang yang gue maksud Eric Sukamte Akhirnya bisa nyambangin Das University Selamat datang di Das University teman-teman Ini adalah kampus luar biasa yang didirikan sama Mas Eric Dan teman-teman isinya apa sebenarnya Mas? Disini itu kampus bakat sebenarnya Jadi hampir sama kayak SMK bedanya disini tanpa kurikulum Jadi murid itu hanya belajar apa yang mereka suka Kalau aku animator, bangun tidur, ya belajar animasi Oke Gak ada matematika Gak ada penilaian berarti? Tidak ada Disini tidak ada ujian Diminimalisir kompetisi, diperbanyak kolaborasi Hasil dari sini sebenarnya ekspetasi Mas Eric apa? Ya langsung kerja Disini kan sama kayak SMK, sekolah kejuruan Tapi karantina Jadi semuanya tinggal disini Selama satu setengah tahun Sekarang sudah enam generasi Wah gokil Satu angkatan berapa banyak Mas? Maksimal yang pernah ada itu sampai 80 pernah Gratis kan? Gratis Caranya kalau misalkan teman-teman yang nonton Punya bakat Yang pengen diasal lagi dan pengen masuk ke Das University gimana? Harus melalui tes Yang selesai nanti kamu harus follow dulu Instagramnya Karena pengumuman itu dari situ Oke Kapan kita buka pendaftaran itu adanya di situ Lalu nanti ada semacam tes Tesnya itu interview sama tes bakat sebenarnya Mensinkrunkan apakah benar-benar apa yang dia maksud passion itu Dimodali dengan bakat yang diberikan Tuhan Itu aja Satu pertanyaan mendasar Kenapa kepikiran sampai bikin Das University? Ya mungkin ini salah satu bentuk Protes kita Atau melihat sesuatu yang menurut kita tidak cocok Contohnya sistem pendidikan di Indonesia Ya yang bisa kita lakukan adalah membuat alternatif Daripada cuma teriak Atau membuat sebuah perubahan kan tidak mudah Untuk membuat revolusi sebesar itu ya Cukup kita lakukan pelan-pelan, kecil-kecil Dimulai dari diri sendiri Dimulai dari 10 anak Lalu jadi 60 anak, 80 anak Satu kan sekarang sudah 6 generasi Tapi untuk membuat sekolah seperti ini kan minimal Butuh biaya besar dong Mas Oh iya Nah itu dari mana Mas? Biaya pertama itu kita ambil dari penonton Das Makanya namanya Das University Jadi ada tayangan namanya Das Daerah Oferi Suka Amti Yang waktu itu setiap hari juga kita upload Akhirnya membuat sebuah community Jadi lewat video itulah kita presentasikan apa itu sekolah yang kita maksud Mereka patungan Kita kembalikan dalam bentuk merchandise Jadi kayak mereka donasi, kita kasih souvenir Harapannya apa sih Mas buat Das University? Harapannya semoga bisa menjadi alternatif untuk belajar Utamanya kan belajar ya Bisa dibilang mungkin lulusan dari Das University yang sudah bekerja itu? Hampir semuanya bekerja Disini belum lulus aja udah diambilin kok Belum lulus aja udah pada projekan sendiri sendiri Terima kasih semuanya sudah memberi kepercayaan kepada kami semua murid-murid Das University Alhamdulillah Jadi buat teman-teman yang mau daftar di Das University Follow Instagramnya Das University Jadi nanti informasi bakal kalian dapat semua disitu Apapun itu dan semoga ini bisa jadi jembatan kalian untuk meraih cita-cita kalian Oke dan sekarang episode kali ini Waktu itu dia sudah menantang gue Di awal-awal gue membuat Youtube Dan sekarang gantian gue menantang dia untuk Ini adalah Buah hasil dari konsistensi Gara-gara dia juga Nah sekarang Dia bilang tadi Mas Erick akan melakukan yang belum pernah dia lakukan Seperti waktu itu juga 30 hari itu gue belum pernah melakukan itu Dan 30 hari non-stop tidur jam 2-3 pagi itu juga tidak pernah gue lakukan Dan sekarang waktunya untuk revenge Balas jendaw Nah mas Sekarang di Karma seperti biasa Aku akan nulis nickname Mas Erick Berarti E-R-I-X Dan Mas Erick nulis nickname ku F.I.S.A. Fish Singkat Sebenarnya kependekan dari fucking shit Tapi pertanyaannya udah pernah megang kalian sebelumnya? Kalau coret-coret pernah Motor-motor gue itu tak coret sendiri Nah itu udah ada Iya Kalau kayak di jalanan segala macam Belum pernah Belum pernah Kalau pakai kuas? Pakai kuas pernah Ngecat-ngecat ini kan pakai kuas Itu ngeblok namanya Iya 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 Yang paling kan ngecat Iya 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 Kalau gue ngecat pakai handphone Oke Nah sekarang kita Kita mulai Karma episode kali ini Waktu kita cuma 1 jam Kita lihat hasilnya seperti apa Kita mulai Karma Erick Sukampe Peace Enak Kalau gambar di batak seperti ini Enak Kita punya penggaris Hehehe Kamu ngapain ngecat-ngecat gini? Kayak ga ada kerjaan aja Hahaha Kamu tuh katanya sibuk Aku kan ikutin sampein mas Biar sibuknya ga abis-abis Ada aja yang dikerjain Udah libur malah cari kerjaan Ini kenapa gini goblok Hehehe Hehehe antara Wens sama aku tuh kalau aku cenderung ngerjain kontennya dulu baru di outline-in itu outline atau sketch ya? sketch dong ya itu tadi maksudnya biar gak salah ya meminimalisir kesalahan ya semua memang begitu harusnya pantesan warnanya kuning ya? musik 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 belin lah biar ada kerjaan kasihan, ini udah jadi sebenernya tinggal outline Wendy masih lama jadi ya kita bikin sibuk aja memang ada unsur kebebasan ya maksudnya seperti merasa diberi kebebasan karena biasanya ini beli mahal sekarang disuruh ngabis-ngabisin biasanya beli cuma satu kamu ini suruh pilih-pilih sampai banyak warna cuma digunakan merah doang karena emang-emang kamu tau gak emang-emang? sayang itu lu aku tau motivasinya Wendy itu bikin karma itu sebenernya dia itu pengen namanya dia ditulis dimana-mana tagging dia itu nih, luar biasa siap ya suap selamat menikmati selamat menikmati sesuatu yang pelik gak jelas nyusahin tapi gimana dong? semen ya? ya kan? orang enak-enak nge-host AC barangnya gede ketemu sama cewek-cewek cantik-cantik mana apain panas-panas bikin kulit hitam keringetan ketemunya kayak gini-gini tapi kok dilakukan ya? aleh ya itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang nonton karma hari ini boleh loh mampir-mampir ke test universiti oh harus? wajib? boleh ada kewajibannya juga sih yang dimaksud wajib mas Wendy itu wajib membawa bekal katanan mungkin sendal mungkin itu kemarin ada yang kehabisan sendal loh disini aduh kasihan banget loh gak tau sendal itu sendal cepet aja ilang loh mungkin dipake-pake si A, si B, si C, si C terus ilang kemana kemarin lapor mas bok beliin sendal ya ampun sendal ya ampun sendal saya ilang gimana gak punya sendal kita tuh biasanya rutin juga bikin workshop makanya aku tantang mas Wendy ini buat share juga disini workshop apa aja workshop apa yang kalian bisa kasih semua pesertanya itu ini dibuka untuk mem ya wajib membawa bibit pohon buat nanam disitu contoh mas Wendy suka graffiti kan banyak juga di luar sana ini yang memang suka hobinya sama dengan mas Wendy minimal disini buat ini gedung yang ini nih bisa dipake buat sharing ilmu sharing pengalaman lah pengalaman gambar di jalan itu gimana akhirnya selesai juga karma episode kali ini dan ternyata panas kamu sih salah pilih spot habisnya malem gitu tadi awal adem gitu kalo malem malah gak keliatan pencahayaannya yang penting sebenernya bukan bukan proses gue tapi prosesnya mas Eric yang penting silaturah nah itu yang terpenting selamat datang ke Jakarta terima kasih dong menikmati Pramanan Jazz menikmati Merapi ya udah wisata Merapi belum sempetin lah naik jeep enak banget gimana mas perasaannya akhirnya sekarang bisa megang kalian lagi ya seneng sih seneng aja yang liatin kamu kerja mayoritas sebenernya di karma gitu jadi malas nge-explore gitu tapi gak apa-apa lah yang penting kan gue pengen menimbulkan kembali memori yang sudah terpendam lama siapa tau kita kan gak pernah tau juga setelah ini misalkan entah mas Ericnya atau temen-temen Dash University memang sudah dikasih kesempatan lebih lagi untuk menge-explore diri mereka di arena betul sekali mas sebelum kita tutup episode kali ini karma yang paling mas takutin apa? karma nyakitin orang berarti gak boleh nyakitin orang gak boleh gak boleh ya dari bahasanya kayaknya pernah mengalami itu pernah mas? gak pernah lebih parah daripada apa yang lo lakukan ke orang itu? biasanya kan bayarannya dua kali lipat itu gak lembur jangan aneh-aneh jangan aneh-aneh menghormati orang lain berbuat baik sama orang lain karena karma pasti akan kembali kepadamu apalagi karma baik ya? oh karma baik apalagi itu harus karmanya kita arma ke positif arma ke dor yaudah gue Wendi Cagur pamit mas Erik Sukamti juga pamit dari Dash University sekali lagi buat temen-temen yang mau datang ke Dash University di Jogja silahkan follow Instagramnya google eh googling aja cari alamat dari Dash University kalau misalkan memang kalian mau kesini pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aduh and maybe in our world ya muntur lio itu rata bayaran mana suaranya awar pahar dulu pahar 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 eh kamu berani-berani gak oh ya aku 40 40 40 60 40 40 40 40 41 41 42 42 43 43 43 44 44 45 45 44 45 45 47 45 48 48 45 50 Terima kasih telah menonton!